Seorang tukang cukur di Korea Selatan tiba-tiba mendapatkan promosi untuk menjadi tukang cukur pribadi presiden Bukannya bahagia, pria ini malah deg-degan dan takut disiksa ataupun dibunuh jika dirinya melakukan kesalahan ketika mencukur sang presiden Film yang akan saya ceritakan kali ini judulnya adalah The President's Barber Dibintangi oleh Kang Ho Song yang merupakan pemeran pria dari film Parasite Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bersetting di tahun 1960 di Korea Selatan Bercerita tentang seorang pria bernama Han Mo Dia adalah pria yang lugu, gampang dipengaruhi dan dibodohi Bersama istrinya yang bernama Min Ja, dia membuka barbershop di rumahnya Pada saat itu pemilu presiden tengah digelar Tetangganya yang bernama Tuan Choi meminta para warganya untuk memilih presiden nomor 2 yang bernama Ri Sing Man Supaya dia terpilih kembali untuk 2 periode Tuan Choi percaya bahwa presiden kali ini akan membawa perubahan Dia mendoktrin supaya semua warga memilih presiden nomor 2 Ketika hitung surat suara dimulai, Tuan Choi dan komplotannya menyembunyikan surat suara dari calon lain Supaya presiden Sing Man menang telak Tuan Choi dan Han Mo pada malam itu bahkan menguburkan beberapa karung surat suara Hal itu pun ketahuan oleh pedagang batubara yang lewat Namun dia mendiamkan apa yang dilakukan mereka berdua Han Mo sebenarnya orang yang gampang dipengaruhi dan dibodohi Apa yang dia lakukan sekarang hanya menuruti kemauan Tuan Choi tanpa tahu apa konsekuensinya Bahkan untuk menamai calon anaknya saja Han Mo sampai mendatangi orang pintar untuk meminta rekomendasi Dia juga meminta pendapat teman-temannya nama apa yang bagus untuk calon anaknya nanti Siang itu presiden terpilih melakukan deklarasi kemenangan di jalanan Presiden yang sudah tua itu terpilih kembali melalui pemilu yang curang Singkatnya beberapa bulan setelahnya terjadi unjuk rasa Karena kecurangan pemilu yang dilakukan oleh presiden Sing Man Unjuk rasa itu berlangsung di dekat Blue House Yaitu kediaman pribadi presiden Karena Han Mo tinggal di dekat Blue House Jadinya dia pun harus menerobos pasukan polisi dan pengunjuk rasa Sambil membawa Min Ja yang tengah hamil dan akan melahirkan Bahkan saking polosnya Han Mo Dia malah akan meninggalkan istrinya karena takut akan keselamatan dirinya Han Mo benar-benar suami yang buruk Bahkan karena Han Mo menggunakan baju putih Dia dikira dokter dan diminta untuk mengobati para pendemo yang terluka Alhasil Min Ja melahirkan di atas gerobak Singkatnya seorang bayi laki-laki bernama Nak An dilahirkan dengan selamat Karena unjuk rasa yang menelan korban jiwa tadi Presiden Sing Man memutuskan untuk mengundurkan diri Dan pengumuman itu dia sampaikan lewat radio Bertahun-tahun berlalu Nak An tumbuh besar Dan Han Mo masih menjadi tukang cukur rambut Bahkan sudah punya satu karyawan Presiden saat itu telah berganti dan dipimpin oleh Presiden Park Chung Hee Ketika itu Nak An bermain bersama temannya Nak An ternyata mewarisi kebodohan dari Han Mo Ketika bermain dengan temannya Dia salah paham hingga dia berkelahi Dia pun melaporkan hal itu pada Han Mo Karena Nak An menganggap bahwa teman-temannya menghina ayahnya Padahal dia cuma salah paham Han Mo yang gak terima pun berencana ingin memberi pelajaran pada anak Yang memukul Nak An Tapi ternyata itu adalah anaknya pedagang batu bara yang bernama An Su Han Mo pun kaget Dia jadi takut kalau An Su ingat tentang kejahatannya waktu pemilu lalu Han Mo pun gak jadi memarahi si anak Malahan dia memberikannya uang Han Mo juga membeli batu baranya An Su Padahal saat itu masih musim panas Pada suatu siang Seseorang dari Blue House menghampiri barbershopnya Han Mo Kedatangan seseorang dari Blue House tentu saja mengagetkan mereka Kepala keamanan presiden yang bernama Hyuk So ini pun potong rambut disana Karena udah 13 tahun Han Mo tinggal di dekat Blue House Dia meminta Han Mo untuk mengawasi seseorang yang mencurigakan Yang diprediksi akan datang pada tengah malam nanti Jika ada Hyuk So ingin Han Mo melaporkannya Tuan Choi menyuruh Han Mo dekat dengan Hyuk So Karena mengenal seseorang yang berkuasa itu sangatlah penting Pada malam itu ketika tidur Nak An mendengarkan suara dari atap mereka Karena teringat dengan pesan Hyuk So tadi siang Akhirnya Han Mo mengecek ke atas dan benar saja Ada seseorang dengan tropong mengintai di atap rumahnya Han Mo langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkannya Karena laporan tersebut Orang itu pun panik dan melarikan diri Dia pun ditangkap dan dihajar oleh polisi Dan juga Han Mo Ternyata eh ternyata Itu bukanlah mata-mata Melainkan intelijen negara yang lagi melakukan pengintaian mahasiswa Yang diduga berasal dari Korea Utara Han Mo pun ditangkap dan dibawa ke Blue House Ternyata kejadian ini karena Hyuk So Sengaja membodohinya Dan sekalian mengerjai direktur intelijen negara Namun kejadian ini Membuat Han Mo bertemu dan dikenal oleh Presiden Chung Hee Pada suatu siang Hyuk So mendatangi barbershop Dia meminta Han Mo untuk mengemasi alat-alat cukurnya Ternyata Han Mo diundang ke Blue House Untuk mencukur Presiden secara pribadi Hyuk So pun menjelaskan aturan-aturannya Sebelum Han Mo memulai pekerjaannya Bahkan dia disuruh menadatangani formulir kesepakatan Dia disuruh untuk tidak membuat kesalahan Dan harus menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 15 menit Ketika memulai pekerjaannya Tentunya Han Mo sangat grogi berat Saat itu dia menjadi tukang cukur pribadi Untuk orang nomor satu di negaranya Hal yang paling membuatnya deg-degan adalah Ketika mencukur bulu wajahnya Presiden Han Mo gak sengaja melukai lehernya Presiden Untungnya Presiden waktu itu tengah tertidur Sehingga dia bisa membersihkan luka itu Sebelum ketahuan oleh Hyuk So Untungnya Presiden menyukai hasil kerjaannya Han Mo Setelah selesai Han Mo diminta datang kembali minggu depan Dan merahasiakan pekerjaan ini pada siapapun Setelah pulang ke rumah Han Mo langsung berbaring Karena dia berhasil selamat dari hukuman Hyuk So Karena telah melukai leher Presiden tadi Singkat cerita minggu depannya Han Mo kembali datang ke Blue House Untuk mencukur Presiden Berbeda dengan yang kemarin Kali ini Presiden gak tertidur Dan lebih banyak berbicara Dan lebih banyak bertanya tentang keluarganya Han Mo Waktu itu Han Mo terlalu banyak bicara Ketika menceritakan Nak An Yang lahir ketika masa unjuk rasa Karena cerita itu Presiden pun kemudian Seperti teringat akan luka lama negaranya Hingga meninggalkan Han Mo begitu saja Harusnya Han Mo gak bicara kejadian yang dulu Apalagi dia juga terlibat dalam pemilu curang Hingga membuat mahasiswa bentrok dengan militer Karena salah ngomong tadi Han Mo jadi mengalami mimpi buruk Harusnya dia gak banyak bicara Jadi ketika pekerjaan berikutnya Han Mo lebih banyak diam Kecuali arah pembicaraannya aman Atau dimintai saran mengenai gaya rambut Presiden Dikala itu Presiden mengundangnya makan siang sekeluarga Karena anak mereka seumuran Jadi pada hari Minggu Keluarganya dengan penuh semangat Menghadiri undangan makan siang dari Presiden Awalnya acara berjalan lancar Sampai ada kejadian dimana Nak An berkelahi dengan anak Presiden satu-satunya Nak An marah karena anak Presiden Membuli ayahnya sebagai tukang cukur Karena anak Presiden nangis Dan Han Mo ketakutan Dia sampai menggampar Nak An berkali-kali Untuk menunjukkan rasa bersalah Presiden menyuruh mereka untuk melupakan Kejadian itu Namun Hyuk So memberikan hukuman Karena Han Mo gagal menjaga anaknya Di lingkungan Blue House Mereka bertiga pun pulang Dengan perasaan sedih Nak An meminta maaf pada Han Mo Karena ulahnya hampir saja Membahayakan nyawa ayahnya Nak An berkata Dia akan belajar dengan rajin Sehingga dia punya pangkat yang lebih tinggi Dari Hyuk So Setelah kejadian itu Han Mo gak dipecat Malahan Blue House direnovasi Sehingga punya ruang cukur khusus untuk Presiden Dan Han Mo masih dipercayakan di sana Sedangkan barbershop miliknya Lebih sering diurus oleh Jin Ki Karyawannya yang punya impian ke Amerika Namun bukannya ke Amerika Dia malah ikut perang Vietnam Supaya bertemu dengan orang Amerika di sana Lucunya yang pergi ke Amerika adalah Han Mo Ketika Presiden memintanya untuk ikut melakukan kunjungan ke Amerika Bahkan Han Mo naik helikopter Presiden Dan juga berkunjung ke tempat-tempat penting Karena masuk TV Han Mo jadi terkenal di kalangan tetangganya Bahkan dia disambut seperti orang penting Dan akhirnya identitasnya sebagai tukang cukur Presiden pun diketahui oleh warga sekitar Karena dinilai sebagai orang terdekat Presiden Banyak banget warga yang meminta tolong padanya Bisa dibilang itu adalah saat-saat keemasan bagi rumah tangga Han Mo Ketika itu Jin Ki pulang dari tugas perang Vietnamnya Namun perang telah mengubah Jin Ki menjadi lebih pendiam dan serius Dia kembali bekerja dengan jari tangan kirinya yang sudah hilang akibat perang Sehingga dia selalu menggunakan sarung tangan putih ketika bekerja Pada suatu malam, sekelompok gerilyawan dari Korea Utara berencana menyerang Seoul Namun lucunya, satu persatu dari mereka malah mundur Karena harus buang air besar Ternyata kelompok ini terkena wabah diare Ketika mereka semua buang air, mereka pun ketahuan oleh tentara Korea Selatan yang sedang berpatroli Kabar itu pun kemudian sampai ke pemerintahan Jadi bagi siapapun yang terkena diare, dianggap sebagai simpatisan Korea Utara Dan akan ditangkap karena dianggap melakukan kontak dengan mereka Penyakit diare kemudian menyebar hingga ke lingkungan dekat Blue House Salah satunya menjangkiti Tuan Wang Karena badan intelijen negara mendapatkan laporan Tuan Wang pun ditangkap untuk diinterogasi Kabar Tuan Wang yang ditangkap pun sampai ke telinga Han Mo Gak disangka-sangka Nak An juga terkena diare Entah dari siapa Hingga akhirnya, Han Mo dan Minja sepakat untuk menutupi masalah ini dari siapapun Gak cuma Tuan Wang, Tuan Choi juga ditangkap karena Tuan Wang melaporkannya sebagai orang yang juga terkena diare Keadaan kampung pun jadi heboh saat itu Suatu siang di Blue House, kepala intelijen mengabari kepada presiden bahwa menurut 20 dokter dari partai Sebelah, masalah wabah diare ini dianggap sebagai wabah penyakit biasa yang menular secara alami Bukan karena kontak dengan geriliawan Korea Utara sehingga pasien diare yang ditangkap bisa dibebaskan Namun Hyukso gak percaya dengan hal itu dan menyarankan bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka dengan mata-mata dari Korea Utara Presiden juga setuju dengan Hyukso Suatu siang di Barbershop, Hyukso berada di sana untuk istirahat dan bercerita bahwa sepantasnya Direktur Badan Intelijen saat ini harusnya diganti karena gak becus dalam bekerja Lagi asik ngobrol, anak-anak bernyanyi menghapiri Barbershop dan mengejek Nak An yang punya kotoran encer Nak An pun datang dan melaporkan bahwa dia terkena diare Sebenarnya Hyukso gak mau ambil pusing kalau ada seorang anak yang terkena diare Tapi Han Mo mau membuktikan bahwa dia bukanlah simpatisan sehingga dia membawa Nak An ke kantor polisi untuk diperiksa Han Mo menitipkan anaknya pada Kapolsek yang dia kenal karena Hyukso saat ini berada di Barbershopnya Namun yang gak dia sangka karena rantai komando dan arahan dari Polda Siapapun yang terkena diare harus dibawa ke penjara pusat Han Mo pun kemudian pergi ke Polda untuk meminta Nak An dibebaskan karena dia masih anak-anak Namun menurut polisi, mata-mata musuh gak mengenal umur Sehingga Nak An tetap harus dibawa Ketika kembali ke rumah, Minja memarahinya Bisa-bisanya Han Mo kembali ke rumah tanpa membawa Nak An kembali Sementara itu di penjara, Nak An diinterogasi dengan pertanyaan Apakah penyakit itu menular dari sang ayah? Tentu aja Nak An mengatakan bahwa itu gak benar Siksaan listrik itu ternyata gak membuatnya kesakitan Malahan dia tertawa karena merasa geli Oleh si penyiksa, Nak An malah menjadi bahan mainan Dia malah bersenang-senang dengan menyetrum Nak An yang dihubungkan dengan bola lampu warna-warni Hingga dia pun dimarahi oleh Direktur Intelijen Sementara itu di Blue House, Han Mo memberikan ginseng untuk Hyukso Kemudian dia meminta tolong Hyukso untuk mencarikan dimana anaknya dibawa Namun karena merasa disuap, Hyukso pun tersinggung dan memarahi Han Mo Tapi pada akhirnya dia tetap mengambil ginseng pemberian Han Mo Singkatnya, Direktur Intelijen pun memberikan konferensi pers Dia membenarkan ada mata-mata di lingkungan Blue House Dan mereka sudah menangkap 20 orang Padahal nyatanya yang ditangkap cuma 3 orang saja Yaitu Tuan Wang, Tuan Choi dan juga Nak An Yang masih disiksa dengan diberikan seteruman Sisanya adalah orang-orang yang mengaku Nak An berkata jujur karena memang Han Mo ayahnya gak sakit diare Orang-orang yang ditangkap dan mengaku akhirnya akan dieksekusi Kabar itu tentunya membuat Minja sakit karena anaknya akan mati dieksekusi Begitu juga dengan Han Mo yang gak bisa berbuat banyak meski dia orang yang dekat dengan presiden Suatu siang, Han Mo dipanggil untuk minum bersama presiden Di sana turut hadir Direktur Intelijen dan Hyukso Di kesempatan itu, Han Mo hanya duduk minum dan mendengarkan ketika Hyukso berdebat dengan Direktur Intelijen Hyukso menyinggung soal tersangka muda yang saat ini masih disiksa karena kasus diare Padahal kasus itu sudah selesai Karena mereka berdua bertengkar, presiden menyuruh Direktur Intelijen untuk segera menghentikan siksaan itu Dan melepaskan tersangka yang masih muda Gak ada satupun dari mereka yang mengatakan kalau itu adalah Nak An anaknya Han Mo Han Mo yang mendengarkan hal itu juga terlihat sedih hingga dia ditanya oleh presiden Namun Han Mo tetap gak bilang kalau anaknya ditangkap oleh Direktur Intelijen Beberapa hari kemudian, Nak An akhirnya dikembalikan ke rumah pada tengah malam Han Mo dan Minja pun menjemput Nak An yang dibiarkan terbaring di tepi jalan Namun kondisi Nak An tidaklah sama Karena kelamaan di setrum, sarap-sarapnya mati hingga dia mengalami lumpuh di kakinya dan gak bisa berdiri Sungguh ironi, semuanya sedih melihat kondisi Nak An Begitu juga dengan Han Mo yang kemudian marah pada pemerintah Dia lari ke tengah jalan dan memaki orang-orang di Blue House sambil menggunting rambutnya hingga jarinya berdarah Pengabdiannya selama ini malah dibayar seperti itu oleh mereka Untuk menyembuhkan Nak An, Han Mo kemudian membawanya ke tempat terapi Berbagai macam cara dia lakukan Berbagai macam tempat dia kunjungi hanya untuk kesembuhan Nak An Dia menggendong Nak An kemana-mana Gak peduli jarak yang harus ditempuh Gak peduli biaya yang harus dikeluarkan Nak An harus sembuh Han Mo gak segan-segan untuk berjalan jauh Dan mencari pengobatan ke seluruh negeri hingga ke daerah pegunungan Waktu itu dia bertemu dengan orang pintar Tabib ini mengatakan bahwa beberapa tahun ke depan Seekor naga akan mati dan akan dibawa dengan peti mati Ukirlah matanya Dan dari ukiran itu campurkan ke dalam teh untuk diminumkan ke Nak An Nanti dia akan sembuh kata sang tabib Kesokan paginya Han Mo dan Nak An pulang ke rumah mereka Singkat cerita waktu berlalu begitu cepat Nak An tumbuh menjadi seorang remaja Dia masih harus berjalan menggunakan tongkat Sedangkan Han Mo masih mengabdi kepada Presiden Chung Hee Sebagai tukang cukur di Blue House Sudah 12 tahun dia berkarir menjadi tukang cukur Presiden Dan Han Mo masih tetap rendah hati dan rajin bekerja Suatu siang Han Mo memotong rambut Direktur Intelijen Namun tiba-tiba Hyuk So datang meminta giliran Karena sedang terburu-buru Seperti biasa mereka pun bertangkar kembali Karena walaupun kerja di bawah Presiden Mereka berdua punya kepentingan yang berbeda Direktur Intelijen pun kemudian mengancam bahwa Dia sudah gak tahan dengan perlakuan seperti ini Malam itu ketika selesai minum dengan Presiden dan Hyuk So Direktur Intelijen meminjam pistol dari anak buahnya Lalu dia masuk kembali ke Blue House Dari Barbershop Han Mo mendengarkan kabar dari radio Bahwa Presiden terbunuh malam tadi Dan di subuh itu sudah diberlakukan darurat militer Di sekitar lingkungan Blue House Bela Sungkawa pun diberikan oleh para pejabat Termasuk Han Mo yang hadir di sana Untuk memberikan penghormatan terakhir Pada sahabatnya yang sudah dia layani Selama 12 tahun terakhir Ketika dia pulang Han Mo teringat tentang petua dari tabib Yang mengatakan Saat seekor naga mati Ukirlah matanya Dan campurkan ke dalam teh Untuk diberikan pada anak An Han Mo mengartikan bahwa Naga yang dimaksud adalah Presiden Jadi pada malam itu Dia pun minum alkohol Untuk mengumpulkan keberanian Selanjutnya Dia pergi ke Blue House Untuk mengukir mata sang Presiden Tentunya bukan mata asli Melainkan mata dari lukisan raksasa Presiden Awalnya dia gak tega Tapi dia harus melakukan hal itu Untuk menyembuhkan kakinya anak An Kesokan harinya Pemakaman Presiden pun digelar Namun ketika mobil iring-iringan jenazah Melewati barbershop Milik Han Mo Mobil itu malah gak mau jalan Seakan-akan Presiden ingin berpisah dengan Han Mo Setelah agak lama mandek Mobil pun kembali berjalan Di siang itu Ukiran dari mata Presiden Diminumkan kepada anak An Namun tentu aja Gak ada yang terjadi di saat itu Presiden pun berganti Oleh kepala keamanan yang baru Han Mo ditawari lagi Untuk menjadi tukang cukur Presiden yang baru Waktu itu Han Mo gak punya pilihan Selain menurutinya Singkatnya di Blue House Ketika Presiden baru duduk di kursinya Han Mo dengan kebodohannya Malah menghina Presiden Karena ucapannya itu dia pun dihajar Dan diantar pulang dengan keadaan Dimasukkan ke dalam karung Pedih memang Namun Han Mo bahagia saat itu Beberapa hari kemudian Minja mengabari Han Mo Kalau Nak An udah mulai mampu berjalan Entah karena petua dari tabib Yang mereka lakukan Ataukah memang sudah waktunya Syarap-syarap Nak An mulai pulih Terlepas dari itu semua Han Mo kembali bahagia Melihat Nak An bisa berjalan kembali Singkatnya Nak An sudah bisa bersepeda Untuk yang pertama kalinya Film pun selesai dengan Memperlihatkan Han Mo dan Nak An Yang bersepeda bersama By the way Film ini settingnya Memang berdasarkan kisah nyata Dari konstelasi politik Korea Di tahun 1960 sampai 1970-an Termasuk terbunuhnya Presiden Park Jung Hae Namun Tokoh Han Mo dan jalan hidupnya Tentu saja fiktif Semoga film ini bisa menghibur kalian semua Mungkin kalian punya pendapat sendiri Terkait film ini Silahkan tulis di kolom komentar Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Besok Putra To be continued Jangan bosan Jadi orang baik Terima kasih telah menonton!